Pemirsa Anda masih bersama kami di Metropolis Siang dan kami punya informasi masih menarik lagi, apalagi ini? Ini kita mau berangkat dulu ke Bangka Belitung. Jadi Bangka Belitung tidak hanya terkenal dengan pantai yang indah, ada batu raksasa, namun juga ada satu hewan langka yang tadi sempat dibahas juga, ternyata di kamu halaman kamu ada juga ya? Betul, di Sulawesi Utara juga kita punya. Ini adalah salah satu perinata yang bernama Tarsius Bankanus Saltator. Dan ini adalah salah satu binata yang berjenis kerah atau monyet. Jadi dia kecil ya? Seperti kira, tapi... Paling kecil karena di dunia ya? Segini lah. Tapi matanya itu seperti burung hantu. Oh, isi itu yang memang kita lihat di film ini yang besar gitu ya? Kalau di tempat saya, di Sulawesi Utara itu kurang lebih dia dulu ya, tahun 1999 itu punya 500, tapi sekarang tinggal 20-an. Kalau nggak salah juga di Bangka Belitung itu spesies ini tinggal 20 ekor aja. Jadi memang sudah harus dilestarikan ya. Nah, kita saksikan dulu tayangan berikut ini, kita lihat binatang langka asal Bangka Belitung ini. Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu destinasi wisata dalam negeri yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Panorama pantai dengan barisan granit raksasa yang terbentuk secara alami di hampir sepanjang garis pantai menjadi pesona tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, pesona wisata Bangka Belitung tidak melulu soal keunikan bebatuan raksasa di pantai saja. Provinsi Kepulauan ini juga memiliki keunikan fauna yang merupakan salah satu hewan langka di dunia. Hewan endemik ini bernama Tarsius bankanus saltator, atau dalam bahasa Belitung sering disebut pelilean. Hewan ini merupakan primata endemik Sumatera dan Kalimantan. Tarsius bankanus merupakan binatang karnifora yang memiliki panjang tubuh rata-rata sekitar 12 sampai 15 cm, dengan berat tubuh rata-rata sekitar 128 gram untuk jantan dan 117 gram untuk betina. Primata unik Tarsius ini tersebar di wilayah Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Karimata. Sedangkan di negara lain terdapat di Malaysia dan Brunei Darussalam. Meskipun hewan ini langka dan jarang ditemui, Anda bisa menemukan populasi Tarsius dengan mengunjungi kawasan penangkaran pelilean di kawasan Batu Mentas, Kecamatan Badaw, Kabupaten Belitung. Menurut pengelola wisata Batu Mentas, jumlah populasi primata ini di Gunung Tajam, Belitung, hanya terdapat sekitar 20-an ekor saja. Jadi memang secara daya tarik dia sangat kuat karena memang sudah sangat langka. Sehingga ini menjadi daya tarik yang kuat buat wisatawan mancanegara, termasuk juga wisatawan lokal. Tarsius merupakan salah satu primata terkecil dan sering disebut sebagai monyet terkecil di dunia. Meskipun berukuran kecil, Tarsius Bancanus Saltator Belitung memiliki sepasang bola mata yang besar. Tarsius Belitung juga merupakan hewan dengan sifat soliteri atau penyendiri. Dikarenakan hewan ini tidak memiliki suara, maka mereka saling berkomunikasi dengan gelombang ultrasonik dan menandai batas-batas wilayah mereka dengan urin. Dari Belitung, Bangka Belitung, Sangga Setiawan Metro TV.